Halo semuanya, terima kasih banyak untuk menonton di Ray Jensen Radio Podcast. Pertama-pertama, gue mau bilang terima kasih banget buat pendengar kita di YouTube dan juga di Spotify. Karena YouTube Ray Jensen Radio Podcast minggu ini reach 4.000 subscriber. Yes, akhirnya. Terima kasih banget kalian udah setia dengerin dan kalian semua yang bikin kita semangat untuk keep making great content, upload more podcast yang bisa inspire dan motivate kalian. And juga entertain, jangan lupa karena itu penting. Dan juga gue mau pakai kesempatan kali ini di intro podcast untuk update kalian soal Jakarta Hope Hospitality Peduli. Yaitu program charity yang dibikin oleh teman-teman kita di FNB. dan akan disalurkan untuk teman-teman kita juga yang sangat terdampak pandemi COVID-19 dan juga PPKM kali ini. Di hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, ini dana yang sudah terkumpul ada Rp25.489.000. Mungkin kalian bisa lihat disini ya, atau nanti gue kasih fire yang gede, bisa lihat nama-nama kalian yang nyumbang. Semuanya kita rekap secara detail. And thank you very much for your support. Again, kalau yang belum nyumbang dan mau nyumbang, berapapun jumlah yang kalian kasih akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan teman-teman kita. And if you want to know more about Jakarta Hope, Hospitality Peduli, kalian bisa nonton atau dengar episode kita nomor 140 yang kita upload belum lama. Oke, tamu kita kali ini namanya Chef Archie. Dia teman gue udah lama banget gue pengen undang dia ke podcast, tapi ketunda-tunda mula sampai sekarang, so I'm so happy bisa nongkrong sama dia dan juga bisa learn more about why he do what he do. Karena dia itu chef yang apapun yang dia masak, dia hanya pakai barang lokal pertama. Nah, kali ini khususnya kita ngomongin CI-nya sih yang enak banget dan jadi topping pizza. Oke, dan dia kerjaannya kalau nggak ada PPKM itu keliling Indonesia, bahkan pergi ke luar negeri untuk learn more about his food culture. Oke, without further ado, please welcome Chef Archie. Enjoy the show. Archie, welcome to the show. Thank you, thank you, thank you. Akhirnya, katanya guys akhirnya diundang gila banget men. Oke, ini adalah tamu kita yang tertunda kemarin, PPKM dan PSBB kemarin. Namanya Archie, dia adalah chef. Ya lu jelasin lah diri lu sendiri. Halo semuanya. Halo semuanya. Kamera gue itu kan. Halo semuanya. Nama gue Archie, gue seorang chef dan food adventurer. Food adventurer? Food adventurer. Oke. Apa tuh? Jadi sebenernya, gue orangnya soalnya suka jalan-jalan ya. Gue suka traveling, gue suka adventure gitu. Kalau gue travel yang paling jauh dan yang paling terpencil lah, makin demen gue. Lu nyarinya apa? Makanan. Kalau travel. Makanan. Ah, oke. Specifically makanan. Jadi gue akan travel ke daerah itu karena makanannya. Khususnya di Indo? Sekarang lagi fokus di Indo. Karena kan ya kondisi kayak gini kan. Dua, tiga tahun terakhir lah gue fokus di Indonesia. Sebelumnya udah keluar. Jadi sebenernya kayak banyak kita ya tukang masak ya. Kita belajar makanan western dulu dari Indonesia. Nah gue kayak gitu. Rata-rata begitu. Iya rata-rata gitu kan. Sekarang gue juga gitu. Jadi gue di awal dari gue kecil remaja lah. Cil remaja. Jadi ya remaja gitu gue selalu ke luar gitu. Traveling tuh keluar. Ada yang ikut conference dan segala macem. Diundang. Terus baru ya recently lah sekitar. Terus gue baru nyampe Indo. Tiga tahun itu gue baru. Dalemin. Dalemin Indonesia. Karena spektakuler main Indonesia kan. Serita lu mirip banget sama maksudnya gue juga begitu. Oke jadi lu kan ini kan your first time in the show. Yes. Biasanya kan kita ngomongin background dulu nih. Kalau first timer gitu kan. Nah lu tadi bilang lu sempet di luar negeri. Dimana dan berapa lama? Gue kuliah di Belanda. Masa? Itu enggak. Kuliah apa lu? Interestingly gue kuliah ekonomi. Nyasar. Nyasar. Gue kuliah ekonomi. Di UI gue sebenernya di UI. Wih pinter dong. FAUI. FAUI kan biasa pinter banget kan. Katanya orang. Pasnya abis itu. Pasnya abis itu biasa aja ya. Sekarang jadi chef. Di UI terus gue jadi dua tahun. Terus dua tahun lagi gue pindah ke Belanda. Transfer double degree program. Double degree? Iya. Damn. Apa aja? Degree nya. Sarjana ekonomi. Sama Bachelor of Science. Oke. Gue baru pertama kali kenal. Biasanya kan kalau orang nyebrang kan. Yaudah gue lagi sekolah ini. Ini udah double. Terus pindah ke masak. Ini udah double degree. Ini udah double degree. UI. Pindah juga. Aneh emang. What makes you switch? To kayak masak gitu. Jadi chef. Hobi my passion sih men. Iya. Emang udah hobi masak. Iya hobi masak dari dulu. Dari SMP lah ya. Kayaknya cerita kita hampir mirip-mirip semua. Cuma gue itu antara hoki apa enggak. Gue dulu gak boleh sekolah masak. Gitu. Jadi gue sekolah ekonomi dulu. Lulus. Lulus tepat waktu. Baru gue ambil sekolah masak. Di Belanda? Di Perancis. Oh di Perancis? Alang Dukas. Wow lu dari sekolah itu. Alang Dukas yang ekonomi kulineri itu kan. Wow itu salah satu sekolah kulineri terbaik di dunia. Mana disana bro? Oh gue kan di yang mainstream. LCB ya. LCB mainstream. Mainstream ya kan. Gue sempet dulu di LCB. Enggak, enggak, enggak. Sekolah cuma ngambil. Apa sih? Sit in. Sit in kayak sekali dua kali. Gue gak demen. Gitu. Kenapa yang lu gak demen? Apa ya? Gue ngerasa kayak terlalu... Old school. Iya. Klasik banget yang kayak... Apa ada kalau orang gitu yang kayak... Enggak mau gue. Berarti lu di jaman deket-deket gue lu kesananya. Karena sekarang LCB udah bukan begitu. Ini gue bukan jualan LCB ya guys. Tapi sekarang LCB udah modern. Karena gue sama temen-temen alumni kayak... Anjing. Dulu kita nanya... Molecular cuisine kayak gimana aja gak dijawab. Kayak lu gak usah lu yang penting klasik gitu. Oh gitu ya? Iya. LCB itu saking klasik ya. Kita gak boleh pakai equipment di sekolah. Bisok loh jadi terus. Bisok dan lu ngocok. Misalnya nge-mix apa gitu. Pastry. Kan lu pakai kitchen aid lah. Enggak pokok ya. Semuanya harus handmade. Gitu. Itu bagus. Kalau gue sih kayak udah ngerti sekarang. Jadi sekarang kalau misalnya... Kayak gue lagi jualan dulu sempet jualan pastry mati lampu. Ya gue bisa pakai tangan gitu kan. Oke oke. Terus Alan Dukas gimana? What is like? That's one of the best school in the world kan? Iya so I heard. Iya. Lu belajar apa disana? Gue belajar... Jadi kursus yang gue ambil... Karena gue fokus di... Pas saat itu gue masih sekolah. Gue masih sekolah di Belanda. Terus karena Perancis sama Belanda deket kan. Gue naik bus doang. Mau bayar kayak 30 euro gitu kan. 400 ribu. Gue udah sampe kota Paris. Gue ngambil summer semester. Oke. Jadi kayak mereka punya short course program. Cuma tiga bulan. You are trained in three months to be a chef gitu. To be a French chef. Jadi yang gue pelajarin sebenernya basic. Basic banget dari cooking. Sauce gitu. Iya sauces. Dari knife skill. Kalau Perancis kan... Iya sauce sama knife skill gitu. Potongan-potongan... Yang kayak... Julian. Iya gitu. Tapi nah uniknya si Alang Dukas ini... Jadi dia lebih... Selain basic. Dia tuh ngajarin... Kayak filosofinya. Filosofi of the chef. Of... Alang Dukas gitu. Oke. Which is... Which is... Sorry. Buat yang belum tau pendengar kita. Mungkin bisa google dulu kali ya. Chef Alang Dukas. Dia one of the best chef ever. Sampai sekarang juga dia udah... Rade tua tapi restorannya di seluruh dunia. Dia yang memodernkan... Apa... French cooking lah. Ya kan. Dan fine dining ke seluruh dunia. Nah ini... Iya. Chef Archie ini dulu di sekolah. Di sekolahnya dia. Dia punya sekolah. Di Paris ya? Di Paris. Oke. Terus-terus filosofinya? Filosofinya adalah... You respect your ingredient as... Apa ya? As you would respect... I think kayak even your mom gitu. Iya-iya. Ya itu dia banget tuh. Kalau lu gak percaya sama Archie ngomong tadi. Lu nonton deh ada di video di Youtube. Alang Dukas kayak research. Gue pernah latest gue nonton Alang Dukas video itu dia research lobak bro. Ternip. Iya. Lobak yang bulat dia hampir kayak ke Jepang. Belajar sama chef cara masak lobak yang bener. Itu... Buat begini lah. Sounds like him sih. Iya. Gila sih. Jadi dulu pas gue sekolah yang ditekenin banget adalah... Pokoknya no waste. Lu gak boleh waste the ingredients lu. Dan lu harus treat dia. Jadi sampe... Gue gak tau kalau di LCB gimana. Cuma bikin... Bikin... Sayang lu bikin tukne gitu ya. Setelah lu pisau abis lu ini lu apa... Lu sikat gitu men. Supaya dia halus banget. Ah shit gak. Gak segitunya ya. Gak gak. Nah Alang Dukas gue udah jariin kayak gitu. Karena Alang Dukas kan... Three Michelin kan. Iya. That's stuff that you will do. Iya. Gitu kan. Gue aja dulu... Gue kerja di restoran Duo Michelin Star. Itu... Jamur. Jamur. Itu kan kalau kena air kan... Soak kan. Become wet gitu. Jadi untuk nyucinya pake brush. Sama. Iya kan. Dioles. Iya pake brush gitu lah. Satu-satu gitu kan. Kalau gue dulu. Terus kalau masih kurang... Hair dryer. Kayak morel. Jamur morel yang bolong-bolong. Itu kan gak bisa lu pake brush kan. Karena dia bolong-bolong. Jadi pake hair dryer. Ditiup gitu satu-satu. Itu kerjaan gue tuh. Dulu tuh. Kayak gitu. Makanan Perancis. Itu Perancis banget sih. Iya. Michelin Star Cooking. Lu di Belanda? Belanda kerja di mana? Di Belanda. Nah jadi balik lagi. Gue... Nah sambil gue kuliah. Emang karena passion dan kebutuhan juga ya. Jadi gue sambil kerja di restoran. Jadi gue mulai di... Dishwashing sebenernya. Jadi gue dari pot wash. Ini restoran Indo atau bukan? Enggak. Waktu itu gue mulai di restoran Algeria men. Restoran Algeria? Restoran Algeria. Kenapa? Karena gue... Gue suka banget. Dari dulu tuh gue suka... Apa ya? Mediterranean Cooking gitu. Middle Eastern, Mediterranean, Indian even. Jadi gue di kota gue dulu kota kecil. Di Groningen di utara Belanda. Oh Groningen. Jadi... Pilihan restorannya gak terlalu banyak. Michelin Star itu mah gak ada. Tapi ada... Ya ini banyak imigran. Paling restoran-restoran Turki. Restoran Maroko. Termasuk Algeria. Oh I bet their food is really good. Amazing. Kalau si owner yang masak itu enak banget. Tapi since itu adapted buat... Aisnya Belanda. Ya ya udah. Belanda itu garing men. Ya kan? Sepi bumbu, hambar, cenderung. Semua tuh bumbu diturunin. Karena kalau gak terlalu... Betul. ...spicy buat mereka. Betul-betul. Orang-orang European bilangnya kan spicy gitu kan. This is too spicy. Sebenernya bukan pedas kan. Berbumbu aja. Terlalu banyak. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Persis. Yes, gue terakhir gue masak juga... Itu bumbu udah gue setengahin. Gue diundang kesana kan. Gue ke Europe. Kayak gila. Your food is so spicy. My God lu. Coba lu dateng kemari. Lu belum makan pagi sore lu ya. Lucu ya. Padahal kan. Di Belanda itu kan influence. Indonesia kan besar juga kan. Banyak culture Indonesia disana. Gue pikir lu kerja di restoran Indo. Biasanya orang kayak gitu. Kalau student di Belanda. Iya kayak udah standar. Iya udah standar. Standar praktis. Terus start di restoran Indonesia. Kalau gue gak tau salah apa bener ya. Cuma gue senengnya ke saat itu gue lebih ke itu. Yang semua yang pakai spice-nya banyak gitu. Enak gak restoran-restoran Indo disana gitu? Menurut lu? Enak. Gue suka. Karena mereka beda. Jadi. Nah. Bedanya adalah. Jadi kalau restoran Belanda. Itu gak bisa dibilang Indonesia. Ada yang memang Indonesia. Fokusnya Indonesia. Tapi ada juga. Sebenernya. It's Indo cooking. Jadi bukan Indonesian cooking. Tapi. Indo. Indo. Means half Dutch ya kan. Kalau orang jaman dulu. Kita ngomong Indo kan. Indo Belanda gitu kan. Nah. Sebutannya kalau bahasa Indies ya. Indies cooking. Iya. Nah Indies cooking itu. Jadi kayak. Gak bisa ditemuin disini sih sebenernya. Nah. A mix gitu. Bersama Indonesia sama Belanda. Jadi. Tastenya Belanda. Makanan Eropa. Tapi bumbunya Indonesia. Wow. Itu unik tuh. Itu cuma lo bisa temuin di Belanda. Atau mungkin di negara-negara tetangga lah ya. Emang culture nya dia ya. Iya. Jadi makanannya kayak. Ayam semur. Tapi semurnya S-M-O-O-R. Nah. Yang semur kan. Tulis jaman Belanda itu ya. Persis. Iya. Rasanya beda Jawa sama semur. Oke. Lebih panggang yang terkenal. Tapi tulisannya bukan pangang. Pangang men. Kurang G1. Gila. Oke. Tapi itu. Unik maksud gue. Yang paling terkenal di Belanda itu. Kalau lo tau Blau. Apa itu? Blau. Nama restorannya. Diam Sedang. Oke. Jadi Rice Tuffle. Itu. Rice Tuffle. Yang mereka jual Rice Tuffle. Rice Tuffle itu makan meja kan? Apa sih? Nah Rice Tuffle sebenernya kan. Ini kalau ngomongin ini ya. Ngomongin sejarah Rice Tuffle kan. Rice itu means rice. Rice Tuffle is meja gitu. Jadi lo akan dulu disajikan sama let's say lo makan berdua. Yang jenis lo 20 orang men. Satu orang bawa satu piring. Yes. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan dulu orang Belanda. Memperkenalkan kepada tamu-tamunya. Kekayaan negara jajahan mereka. Yes. Koloni mereka. Karena dulu rempah kan harganya. Ya justru. Gila-gilaan. Karena itu kita dijajah kan. Persis. Nah itu cara untuk memperkenalkan makanan koloninya Belanda. Kepada masyarakat luar. Dengan cara Rice Tuffle itu. Oke. Tapi kan dulu ya lo bisa di restoran punya satu meja. Waiternya 20. Bisa gitu. Sekarang kan gak mungkin ya kan. Gila apa lu. Nah. Jadi itu konsep itu shifting. Jadi ke makanannya. Jadi makanannya yang disajikan. Yaitu. Lo kan punya mix of different flavors gitu. Dari tiap-tiap pulau di Indonesia. Tapi dengan taste yang diadaptasi ke taste Belanda atau Eropa. Oke. Oke. Makanannya makan meja berarti kan. Makanannya makan meja. Jadi kecil-kecil gitu. Kecil-kecil. Refill? Gak refill tapi kayak lu di restoran Padang. Di hidang. Oh gitu. Jadi kecil-kecil banyak banget lu pilih. Makanan yang menasih gitu. Oh iya itu yang dinamain rice tuffel. Iya persis. Oke oke. Nah soalnya gue tuh. Kan gue ke India. Ke India ada di satu kota Jodhpur. Namanya kota yang biru-biru. Bidik kesana. Foto-foto Instagram kan. Terus kesana gue research. Culture mereka di Jodhpur dan area terdekat itu Tali. Dimana ada satu piring gede banget. South India ya berarti ya. North actually. Itu North. North India udah deket ke Pakistan. Jadi kayak gede banget piringnya. Terus ada satu waiter. Dia misalnya satu bawa kari kambing. Terus yaudah dia bakal ngiter ke meja lu. Kari kambing mau gak? Mau. Jadi itu waiter ada puluhan waiter kan di restoran. Restoran gede banget. Nah itu semua satu waiter bawa makanan beda. Iya. Gue pikir kayak begitu konsepnya. Jadi satu ada bawa gorengan nih. Mau gak gorengan? Mau oke. Dan bisa reveal terus. Iya, iya, iya. Gue pikir rest level kayak begitu. Enggak ya. Nah. Lu balik. Terus what makes you switch? To Indo. Cerita lu gimana? Lu tiba-tiba mau explore. To Indo apa nih? Indonesian food. Mulai belajar. Kan seperti biasa chef muda kan kayak gue Western, Perancis. Lu dari sekolah Lendukas. Oke, oke, oke. Gue gak mau belajar makanan Indo biasanya. Gue punya good answer nih. Karena gue ngerasa nih oh iya jadi ya kayak banyakan dari dari kita lah chef-chef muda kita selalu belajar di mungkin European cooking dulu gitu kan. Makanan luar dulu mungkin Jepang apa atau apa. Karena taken for granted Indonesia lu gak usah masak juga ada di di meja lu gitu kan. Gak gaul ya kan gak gaul. Iya gak keren. Gak keren. Cuma ketika pas gue keluar orang kan suka gitu ya. Harus keluar dulu untuk dia dia dapet pasang kacamata baru gitu. Nah itu kayak gue juga jadi ketika gue keluar gue kangen makan Indonesia gue looking back gitu ke negara gue. Jadi by the way 3 tahun itu gue disana gue gak gue balik cuma sekali dan itu cuma sebentar banget jadi gue betapa kangen nih ya gue sama negara gue Indonesia itu kayak gue sadar dari situ kayak gila ya Indonesia makanannya yang pertama enak banget ingredientsnya juga semuanya menarik ya kan semuanya gila-gila unik kayak serai gitu kecombrang deh kecombrang dulu pas gue kerja di sempat juga gue di restoran Indonesia fine dining di Amsterdam itu satu batang kecombrang tuh diargin 12 euro pak 200 ribu 200 ribu iya kecombrang satu batang gitu jadi jatuh di pasar juga belum tentu dipungut makanya terus gue pikir kayak oh ini ini potensi nih ya kan saat itu gue pengennya adalah gue mesti mikir pakai kacamata ekonomi gue bisnis gue kan sekolah gue itu kan ini pengen gue ekspor ini seru nih kalau gue bawa ke Belanda migrans yang aneh-aneh di Indonesia jadi dari situ gue balik ke Indonesia tujuan gue sebenernya gue pengen mengekspor bahan-bahannya jadi gue start dari bahan-bahan dulu cuman lu gak untuk lu mengenal bahan-bahan lu harus tau cara pakenya kan jadi sambil gitu jadi masak masih menjadi hobi gue pekerjaan gue saat itu adalah apa namanya gue koleksi nih baratnya gue koleksi bahan-bahan yang menarik terus niatan gue pengen gue ekspor cuman i can't do it alone ya kan i was young at that time umur gue 22 23 saat itu gue kerja sama orang gitu disitulah gue ketemu dengan si company Javara ini oke Javara ya kan Javara itu ya shout out to Javara lah i think they done really kayak a lot of good things for Indonesian ingredient ya and Indonesian food kan mereka sampe keluar kan iya ya kan they do export bahan-bahan Indonesia yang not yang high quality lah basically high quality very high quality the top of the top dari kita punya ingredients ya shout out to Javara ownernya siapa Bu Heli Bu Heli siapa gue pengen banget podcast kontekin dong boleh boleh ntar kapan-kapan gue dapet banyak tamu nih dari Archie nah di depan kita ada pizza nih men sebelum-sebelum kita lanjut ngobrol jadi guys Chef Archie itu lagi collab sama slice pizza yes di depan kita ini ada pizza yang gede banget tadi kita gak taruh semuanya karena gak muat meja gue ini udah gede tapi masih gak muat toppingnya topping bahan-bahan Indonesia disini ada seisapi eh seisapi ya sei sei daing asap ada mungkin lu yang jelasin sih sorry ngapain gue yang jelasin jadi khusus buat buat bulan Agustus ini independence month kan jadi gue collab sama slice pizza yang ada dimana-mana itu Trogong, BSD Bintaro Bandung juga ada ya aman lah tinggal buka grab iya pasti deket rumah lu lah pasti deket rumah lu jadi ini pertama temanya ini nama menu Gianyar so yang gue angkat adalah jadi ini per pulau ini pulau Bali ini Rote Rote Nusa Tenggara Timur ini adalah sebenarnya Sulawesi oke gitu jadi wow ya yang Sulawesi agak broad cuma susah buat gue untuk pulau segede gitu di sum up jadi satu pizza itu terlalu sulit gitu untuk gue name satu daerah jadi disini kita pake bunga paya yes cakalang asap ini cakalang kita terbangin langsung sama yang menarik ini adalah pake keju dangke keju yang dari nanas ya dari yang pake nanas bikinnya oh dari paya iya pake doang paya jadi keju tradisional Indonesia the only one kan the only two jadi ada setau gue ya kalo gue gak salah di Indonesia itu ada 4 atau 5 yang jadi ada 100 sampe 200 jenis keju di dunia Indonesia itu punya 4 atau 5 gue lupa jenis keju oke nah ini salah satunya oke dari Sulawesi Selatan Kabupaten Enrekang wow ya ya dapet dari mana anjing kejunya dari your travel itu dari my travel gokil gokil jadi yang gue lakuin pas ketika gue traveling adalah gue coba gue selalu coba untuk kenalan sama pengrajin petani itu gue punya kontaknya itu yang gue kumpulin oke itu itu hasilnya ya ini salah satu hasilnya adalah ini jadi keju Enrekang itu dia susu yang di apa ya di curdlingnya itu pake daun paya gimana Re sorry wangunya ya tapi gak kayak lu tau kan those type of fusion food yang kadang-kadang dipaksa gitu iya 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 you know yang kayak tiba-tiba dipasta ada sorry nih guys ya tapi kayak pasta ada sambal matahnya kayak menurut gue rada urong gitu loh kayak it doesn't mix tapi ini nice ya karena ya lu takes time buat nyari kejunya gitu kan ya kan kalau ini kejunya mozzarella kayak fushin-fushin lagi iya 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 lu sambil gue makan lu ceritain oh iya gue ceritain sih apanya nih lu trip kemana aja waduh sampai begini ya beberapa deh kalau kebanyakan ini kayak si keju nih iya gimana lu bisa sampai ke sono jadi kalau si keju sebenarnya gue gue sendiri belum pernah ke Enrekang tapi waktu dibawain dan gue jatuh cinta gitu kayak wow ini keju apa gitu cuma kalau si cakalengnya sendiri itu kita ngambil dari sebenarnya dari Ternate dari Ternate cuma kan di Manado juga populer kebetulan gue belum pernah ke Manado cuma di Ternate itu jadi ada satu pulau namanya Pulau Maitara jadi itu diantara Ternate dan Tidore pulau kecil mungkin kalau jalan kaki satu jam tuh lu udah muter satu pulau tuh very tiny island dia terkenal sama itu ikan cakaleng asapnya oke gitu jadi dari seluruh Maluku sampai mungkin sampai Manado itu dia supplier dari ikan cakaleng asap it's nice nice and smoky ya cakaleng berasa asapnya gitu really nice man thank you terus bunga payahnya wih top dah bunga payahnya ada pahit-pahitnya gitu gue suka nih next next adalah CI Sapi semua orang udah tau kan ya lagi lagi naik 2-3 tahun terakhir cuma yang ngebedain ini adalah jadi kalau di Jakarta biasanya CI Sapi tuh cuma di asap doang rey malah mereka biasa pake yang paling sering gue temen tuh short plate brisket so the whole short plate ditaruh di tasmoker di asap 4 jam 5 jam and then they call it CI sebenernya sebenernya CI itu bahasa kupang itu artinya adalah daging yang dipotong memanjang tanpa putus oke gitu tuh denger ayo siapa nih yang bikin say-sayian ini knowledge nah jadi dipotong panjang tanpa putus tanpa putus jadi akan kayak panjang ya kayak apa ya kayak usus gitu jadi panjang banget dia biasanya pake nah surprisingly bukan pake short plate biasanya pake either shoulder atau kaki belakang oke iya karena di Indo gak ada cut short plate iya itu dia so ini ini gue pingin sendiri di karena gue udah bisnis smoke house juga jadi CI nya bikin sendiri dan dia di asap pake daun kosambi itu yang kebanyakan di Jakarta gak pake ya emangnya bisa nemu daun kosambi itu di Jakarta ternyata ada iya ada ada suppliernya harganya sih tinggi karena gak gak banyak yang tau kan cuma si daun kosambi itu dipake ditaro diatasnya tujuannya adalah getahnya itu dia kan nanti pas di asap dia kan kayak keluar minyak-minyak gitu dari daunnya itu ngasih rasa manis ke si dagingnya gitu jadi bumbunya hanyalah garam tok di di cure dry cure satu malem gitu semaleman garam tok ya garam tok oke iya abis itu dipake pas di asapnya ditutupin daun kosambi itu sei sapi yang bener tuh kayak gitu yang autentik ya yang autentik ini ini lebih enak lagi dari tadi seriusan thank you it's really good familiar rasanya karena ada daun paya ada sei sapi ya kan itu pake sambal ini juga sambal jeruk limau gila ya sama yang kemarin kita ngomong sorry it's surprising kayak belum banyak yang mainin pizza tapi iya punya lokal iya kan kan kalo misalnya burger udah lagi naik pasti ada nih banyak apa buku lokal terus ya pasta tadi kita udah ngomongin pizza iya kan kenapa lu bilang gak ada yang main buku lokal gak pernah nemu ya itu juga surprising kemarin kemarin kita ngobrol juga ya kita gak bahas ini terus ternyata gak ada yang mainin pizza dengan topping lokal gitu kalau idenya cukup simple somehow gak pernah ada yang mainin kenapa gue juga gak ngerti makanya disini gue coba bikin pake bumbu lokal gitu oke ini available nya dari kapan aja nih khusus bulan Agustus khusus bulan Agustus oke khusus bulan Agustus wah i think i think it's a really good idea sih men ini kalau yang ini apa nah next nya ini belum diomongin ini Bali jadi inspirasi dari pulau Bali isinya sebenernya simple jadi lu tau urutan kan iya sosis urutan iya sosis urutan cuma ini urutan halal oke gue nemu mungkin dijelasin dulu ke listener oh iya urutan ya urutan tuh jadi sosis Indonesia tradisional juga dia dibuat dari usus babi ya di staff juga pake daging babinya juga cuma ini halal dia pake ayam pake ayam dan ususnya juga usus halal bukan pake apa pake kolagen toping nya dia include sambal matah sama pickled kecombrang gitu jadi Bali banget taste nya tapi kita bikin base nya pake ini ayam tapi kita kasih turmeric iya the pickle really balance kayak the whole richness gitu jadi ada manis asem nya pickle si urutan ayam nya gantinya pepperoni kan kalau mau pesen gimana nih mau pesen langsung gojek grab food slice pizza ada dimana-mana nice bro ya thank you thank you men sekarang tuh chef yang kayak income source nya itu gak cuma dari masak doang ya sekarang maksudnya PPKM ini kayak lu harus kreatif kayak jaman dulu mana ada sih collab-collaban lu bikin menu gitu kan amazingly sekarang kayak udah mulai bisa kayak begitu which better ya enaknya gitu ya mungkin karena kita ya lately kali ya PPKM with all this bullshit gitu ya how do you finding it by the way this whole PSBB PPKM lu sempet depress gak lu depress alhamdulillah enggak karena i always try to find new ways gitu to do stuff at home dari mulai bikin video masak bikin ya R&D baru gue sempet into baking juga malah bikin bikin roti Saurdo tahun lalu awal-awal kan pandemi smoking juga gue jalanin dari rumah so i like it actually gitu ya in a way in a way karena lu di F&B kan sibuk banget kan maksud gue apalagi kalo kerja di restoran gue gak kerja di restoran cuma kalo lu kerja di restoran lu kan sibuk lu punya waktu yang gila-gilaan cuma dengan pandemi tuh take a time off lah gitu untuk lu discover sebenernya apa sih yang what really matters to you gitu dan yang gue temuin ya gak jauh-jauh tetep makanan cuma what kind of food gitu dan yang gue temuin buat gue adalah Indonesia gitu gue belajar banyak pandemi gue belajar makanan Indonesia ini contohnya gitu aplikasi dengan bahan tradisional aplikasi modern yes jadi Archie ini guys jadi salah satu contoh dimana kayak misalnya kalo ini kan banyak nih ya yang kontek gue khususnya di DM Instagram itu kayak jadi chef harus kerja di restoran lu lagi pandemi gimana KPSBB gimana kedepannya gak tau gimana ya ini contoh liat Archie gitu loh Archie bukan gak kerja di restoran gitu loh tapi ya masih ada cara banyak yang lain gitu apalagi di jaman internet sekarang lu bisa bikin youtube video bla 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 jadi celebrity chef lu gak kesana bro celebrity chef karena tadi gue bilang kan kayak model lu tuh kayak model celebrity chef ini no offense ya you know what I mean kan banyak yang bilang ganteng ya kan lu kayak pembawaan lu tuh kayak gimana sih biasa kan chef rada ya kayak gue gini lah berantangan sedikit standarnya tapi lu kan modelnya kayak pokoknya template celebrity chef Indo bukan sih bro banyak yang bilang kan banyak yang bilang ya bukan cuma lu doang template bukan lu doang gimana lu gak tertarik explore kesana gue sebenernya gue gini bro jadi gue punya filosofi ini kan bahan-bahan lokal tradisional segala macem yang pengen selalu gue tekankan gitu in whatever I do gue makin kesini makin ngeliat ini interesting juga lu nanya emang cara paling gampang adalah untuk lu muncul depan kamera supaya banyak orang yang iya jadi lu nanya sama gue kayak lu pengen eligibility chef kayak sebenernya jawaban gue enggak cuma itu salah satu cara untuk gue bisa mewujudkan filosofi gue gitu mimpi gue yaitu traveling dan juga memperkenalkan ini ngasih tau orang bahwa men Indonesia tuh kayak banget lu gak usah lah beli-beli bahan impor apa segala macem karena di kita aja udah crazy men banyak banget gitu yang bisa di eksplor what's paling amazing yang lu find during your travels gitu ingredient apa yang lu paling surprise banyak ya cuma yang gue oke ada satu namanya jamur kulat pelawan lu tau ya jamur jadi itu khusus dia hanya tumbuh endemik di pulau pulau bangka bangka atau belitung gue lupa ya dua-duanya ada bro dua-duanya ada ya nah dia itu hanya tumbuh ketika musim hujan dan hanya di pohon yang malamnya baru tersambar petir yes pohonnya juga harus pohon pelawan pohonnya pohon pelawan pasti kulat pelawan gila gue punya cerita tuh kayak gitu gue jadi istri gue kan orang bangka jadi kulat pelawan itu kayak sering dikirimin dari itu mantap dari bangka harganya juga spektakuler ya gue gak tau karena gak berapa bayar ini jamur langka gue nyobain dulu pertama kali yang gue rasain itu kayak lu bacon smoky ya kan make sense kalau pohonnya sama petir terus gue ada kesempatan gue ke bangka nih ke bangka gue kesana lagi saat terang-benerang lagi terik banget panas kesana ada nih kayak apa perkebunan pelawan khusus pelawan kayak udah jadi taman nasional gitu lalu turis bisa kesana gitu oke terus kesana malamnya hujan badai berpetir terus gue sama temen chef gue juga yang gak jamu gue disana besok kita harus kesana bro waktu besok pagi gue kesana itu udah dijagain bro sama security gak boleh masuk mau ambil pelawan ya pak gak boleh udah ada mungkin udah ada pengepul ya udah ada udah ada iya sih guys lu harus coba sih kayak jamur pelawan ini kayak ya kalau mungkin ada saving atau ada budget ya coba-coba aja nice sih sebanyak itu gak ya kenapa jarang gak restoran waktu gue banyak orang yang gak tau sih simply itu sebenernya supply nya ada gue cari Tokopedia itu ada kering dia dry kulat pelawan iya gue biasa dapet juga udah kering udah kering dan mahal banget setelah gue satu kilo tuh harganya satu setengah jutaan satu setengah jutaan jadi sedikit dibawa travel ya kalau dari harga kayaknya yang bisa nyamain cuma travel mungkin moral iya iya cuma itu Indonesia gitu that's Indonesia kita sekaya itu sampai kita gak tau gitu dan gak pernah dipake juga yang gue tau pake cuma ada satu restoran Nusa punya Chef Ragil saya ada untuk Chef Ragil saya ada untuk Chef Ragil udah that's it dari semua banyak-banyaknya cuma itu doang lu udah ke daerah mana aja emang kalau Indonesia ya karena gue tadi bilang gue baru-baru sekitar tiga tahun lalu di Indonesia jadi gue sering setahun bisa setahun dua kali gitu itu ke Maluku 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 oke jadi ada project juga disana jadi gue kerja bareng local governmentnya jadi dinpar mereka untuk mempopulerkan makanan Maluku Utara iya oke jadi khususnya Maluku Utara which is makanannya wah itu unik banget sih macem-macem banget jadi disini gak ada sih sebenarnya yang bisa lu temuin gitu ya cuma kalau karena Maluku kan bagi dua kan ada Maluku Utara Maluku Selatan Maluku Selatan itu Ambon Ambon tuh terkenal sama sambal colo-colo iya rujak natsepa nah kalau Maluku Selatan atau Ambon itu dia Maluku Utara Maluku Selatan oke Maluku Selatan nah atau Ambon dia terkenalnya sama freshness of the ingredients gitu jadi colo-colo kan sambal mentah kan yes pakai cuka sama cabai doang udah nah kalau Maluku Utara karena dia oh terus Maluku Selatan adalah agamanya mostly Christian Maluku Utara itu Muslim nah kenapa bisa gitu karena Maluku Utara dulu sebelum sebelum Belanda masuk sebelum Portugis masuk itu adalah yang ada disitu sebenarnya orang-orang dari Iran Pak wow menarik ya dari Iraq Iran missionary kalau di Jawa kan ada Wali Songo tuh kita tahu ya di Sumatera juga Islam masuk gara-gara pedagang nah kalau di Maluku Utara itu gara-gara itu pedagang Iraq dan Iran oke wow that's so interesting interesting ya jadi yang terjadi adalah makanannya itu kaya sama bumbu mereka punya sumber bumbunya dan mereka tahu cara menggunakan bumbunya karena dulu nih sejarahnya ya ya antara kalau Maluku Selatan itu jarang jarang mereka ada cengkeh ada pala ada kayu manis tapi gak pernah dipakai jarang dipakailah dipakai untuk manisan untuk hal-hal simpel kalau Maluku Utara itu dijadikan bener-bener dish kayak kari gitu kayak kari ya kayak smur kari anything braised dikombinasiin sama kekayaan lautnya mereka ah iya Maluku Laut jadi ikan-ikan yang seger-seger ini dimasak di stew pakai rempah-rempah yang mereka punya juga hasilnya interesting banget dan makannya gak pakai nasi pakai apa itu makannya pakai jadi kalau lagi jam temuan itu lo bisa mungkin punya lauknya dua misalkan ikan A ikan B gitu dibeda satu bakar satu di stew nah karbohidratnya mereka mungkin bisa punya empat jenis jadi empat jenis karbohidrat kalau kita biasanya di apa di sama nasi sama mia udah tau lo gak salah bro double karbo ini empat iya ini empat ini empat jadi nasi pasti ada nasi singkong ubi kalau gitu jagung jagung ya sama jagung itu selalu tuh kalau lagi jamuan tuh itu yang di present sagu sama sagu satu lagi woy kokil ya jadi kekayaan karbohidratnya iya lanjut ini lanjut dari podcast gue sebelum ini nih men jadi ya kita baru-baru upload kan podcast sama Chef Wira dia itu lo harus kenal lo udah kenal belum Chef Wira lo gila dia baru cerita kemarin itu similarity ini dia cerita Sumatra Aceh emang dia cerita kenapa makanan India itu mirip sama makanan pulau Sumatra khususnya Aceh terus kan gue baru ke India yang kemarin itu itu emang bener-bener mirip setelah gue pikirin gitu kan ada makanannya lalmas mirip banget sama rendang tapi kalau dia kambing kalau di India ternyata ya waktu jaman sebelum Belanda masih jaman kerajaan ternyata disitu ada kerajaan India jadi emang udah dari dulu terinfluence makanannya dari situ sama juga ternyata Iran dan Irak di Irak sorry bukan Iran kalau Iran karena yang akan di Bawa pasti Syiah agama ya kan kalau di di Maluk Utara itu Irak karena masih Sunni oke wow that's so interesting emang agama sama eh sorry makanan sama history itu gak bisa di iya makanan history dan kebanyakan history itu yang gue pelajari dari kemarin mereka pakai makanan sebagai tools untuk menyebarkan apapun itu entah itu dagang ya kan atau agama juga itu sih gila menarik banget iya iya wow Maluku Utara ya iya iya oke guys sorry banget ada apa interrupt sedikit tadi ada short break karena again kita baru mulai podcast lagi ada satu orang videographer kita cuti kita masih get used to it nih soalnya kemarin juga ada mishap juga bro kali ini mishapnya itu oven tadi buat angetin pizza bunyinya kenceng banget takut mengganggu sorry mau meledak ya takut oke but we are back sekarang masih sama Arci oke Ci tadi kan lu udah ngomong kayak kita ngomongin tadi ya lumayan jauh ya jauh ya mana-mana ya kerajaan Irak di Sulawesi next plan lu apa Ci sekarang Ci lu kan lagi pop up pakai kan everything you do involve local ingredient lagi pop up juga tadi collab pop up untuk bikin pizza apa namanya with Indonesian ingredients what's next for you man masih di topik yang sama pizza ya masih it's in the talk sih jadi masih masih galang konsep lah jadi dari slice ini terbukti sukses ya i bet it's really good thank you dan bukan karena di depan doang emang dari tadi barusan gue tadi gue makan lagi gue makan lagi thank you iya slice yang sekarang nih sold out terus ada yang realize itu so we still in the talks but kalau dibolehkan ya sama kalau lancar kalau lancar maybe next is opening up pizza place with local ingredients it's a dream man it's a dream kayak gue selalu pengen punya tempat yang itu yang idealis yang dimasuk semua orang kayak gitu kan susah loh susah tapi i think kayak yang penting kan enak lihat pertama whatever is yang penting kan dan tadi terbukti khususnya di CI nya guys yang gue akan pesen soon itu top banget sih men thank you kadang tuh kadang kan orang pengen pake lokal terus yang tadi gue bilang jadi kayak dipaksain maksa gitu loh gak make sense tapi tadi perfectly make sense somehow gue gak tau kenapa CI dan daun pepaya cocok dia ada di pizza tapi it's nice iya thank you soon nih proyeknya soon ya hopefully sebelum tahun berakhir udah bisa dicicipin lah nice it's so encouraging lihat orang gak stop bikin FMB outlet di masa sekarang iya karena kalau pizza kan lo bisa take away ya lo bisa take away delivery it's the perfect food for PPKM iya kan hari minggu lagi santai sama keluarga nonton Netflix pizza beer yoi pas mantap mantap oke soon semoga lancar semua thank you amin 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 and how about your travel kalau nih PPKM dihapus lo mau research kemana nih men seandainya kita iya sebenernya harusnya nih ya minggu ini right now actually harusnya gue ke Sumba ke Sumba iya oke harusnya gue ke Sumba jadi kita diundang sama Angel ada seorang Angel investor kita diundang ke Sumba untuk mempopulerkan masakan Sumba wow apa itu masakan Sumba i have no idea man horse iya itu salah satu susu kuda itu juga itu salah satu Sumba kan banyak kuda iya banyak kuda udah-udah kecil-kecil itu udah Sumba iya jadi ke Sumba untuk untuk riset tentang makanannya terus plannya adalah jadi dari setelah kita kesana kita riset kita shoot video juga terus di akan dijual makanan itu kita collab juga sama restoran-restoran di Jakarta wow but that's the plan before PPKM harusnya sekarang timelinenya cuma hopefully setelah PPKM September gitu kliennya udah bisa jalan wow gimana caranya gue bisa ikut trip lo ke Sumba bro bisa bro bisa tinggal beli tiket beli sendiri ini sendiri ini lagi jaman youtube-youtube gini ya i'm sure kalau gak ada PPKM banyak banget orang yang keliling Indo terus kayak bikin travel show bikin makan gitu kan gila sih gue pengen banget bikin acara kayak begitu sih bro tapi gue juga costnya ya kan harus nyari angel investor lu itu siapapun itu tiket aja siapa yang mau bayarin kesana gue kemana sempet ngitung men pengen ke Bali aja deh banyak kenalan banyak temen-temen di Bali kita pengen trip podcast bawa tim deh kesana ya kan itu aja udah berapa kalau termasuk hotel iya lumayan dan itu kan gila sih tapi harus ada sih soon sih kayak buat ngenalin makanan dan belum ada ya belum dimana kayak kalau misalnya berdasarkan research gue karena this is one of my dream actually itu kayak acara yang lu tau acara model kayak no reservation Anthony Burden itu belum ada disini itu dia disini yang bener-bener explore Indo iya betul kalau misalnya dateng ke tempat misalnya oh kita lagi di misalnya Semarang kita lagi di Semarang kita lagi di restoran ini banyak enak harga berapa harus kesini itu banyak tapi kalau actually yang itu triknya mungkin ya kalau dari gue tricky partnya itu ya sponsornya karena sponsor kalau di acara begitu kan gak mungkin sponsornya kadang kan orang bayar tuh restoran ke acara apapun itu kan buat dibikin enak ini tapi kayak kalau misalnya acara type-nya kayak no reservation kayak gitu lu rada susah kalau mau di sponsorin sama restoran karena restoran yang lu dateng kan restoran lokal iya betul iya kan yang gue pengen dateng banget itu daerah lu tau gak Kasepuhan Cipta Gelar wah belum pernah denger gue belum tau ya gue juga tau dari temen gue nih jadi di Banten gak jauh dari sini ada daerah ya itu Kasepuhan Cipta Gelar dimana itu kayak perkumpulan di satu kota itu kota di perbukitan gitu itu semuanya sawah dan dia kayak whatever they do revolve around rice disana TV cuma ada satu channel TV-nya dia yang cuma nayangin pesta panen atau apapun itu oh iya yang berhubungan sama nasinya mereka mereka klaim punya stok beras buat berapa ratus tahun ke depan mereka safe dan semuanya mereka grow organically dan mereka semua grow heirloom rice nasi yang udah langka yang gak ada lagi yang di punya itu Kasepuhan Cipta Gelar wah menarik tuh gue pengen banget kesana dan ternyata banyak banget kalau misalnya lu sekolah kayak di agriculture lu universitinya trip kesana gitu kayak field trip khususnya kalau lagi pesta panen gitu buat belajar culture mereka karena mereka kayak perkumpulan gitu loh kayak dibilang cult juga gak bisa cult kan konotasinya negatif tapi kayak dia di compound itu aja di daerah itu aja mereka no internet gila ya electricity seadanya tapi kalau kontennya di instagram sih very interesting tapi itulah Indonesia ya men maksud gue ini Banten loh deket banget sama Jakarta makanya itu deket banget apalagi yang nunjau disana kita belum nyentuh Papua gitu Papua masih apa sih kita tau tentang Papua kan nanti Papeda iya Papeda iya that's it gue pernah dibawain juga jadi dari dari jadi perbukitan bintang ya namanya dimana tuh dari Jayapura lu harus jalan kaki 8 jam untuk ke daerah sini karena dia tinggi gitu gue dibawain kayu jadi kayak bark gitu tree bark kayak cinnamon gitu kan bentuknya juga kayak cinnamon tapi cinnamon gede namanya mereka nyebutnya kayu kami kayu kami iya kami kami tuh gak tau lah bahasa sana artinya apa juga mereka yang jelasinnya bingung cuma kayu kami ini baunya itu kayak jadi Tuhan tuh adil gue tuh selalu mikir Tuhan tuh Tuhan adil jadi ini kayak campuran antara nutmeg cinnamon apa lagi nutmeg cinnamon clove iya five spice iya tapi jadi satu kayu udah instant gitu instant natural udah jadi satu kayu gitu jadi orang yang di yang di Papua mereka masukin kayunya kerebusan mereka babi atau apapun itu terus cukup buat ngebumbuin seluruh discnya wow dan itu gak ada gue coba google kan ini bawain orang Papua kenalan gue gak di google gak ada lu search kayu kami juga gak ada gak ada ya karena cuma dia dan sukunya dia yang tau nah itu dapetinnya juga susah banget gitu di atas gunung ini susahnya kayak kalau lagi podcast begini kan kan dengan gue kan selalu edit kan kasih gambar gitu kadang kalau lagi ngomongin ini nih ingredient-ingredient yang unknown di google ya gak ada gak ada gak ada iya iya gue pernah dikasih dari om Will kepala masaknya dia namanya Pak Herman dulu terus dia lagi bikin dendeng terus dia pake bark juga nih some type of bark kayak kulit kayu gitu lah guys terus gue nanya ini apa ini kayu manis oh ini kayu manis gue pikir kayak kayu manis tapi yang masih fresh ternyata bukan enggak enggak kayu manis itu kasia kan bilangnya kasia yang sekarang dimana-mana itu kasia tapi kayu manis itu bukan sinamon ini bukan kayu manis itu kayu manis dari Indo asli ini coba gigit gue gigit manis emang kayu manis itu gue mind blown banget katanya ini kalau misalnya dendeng gepuk gitu kan dendeng gepuk gitu yang asli masih old school pakenya ini bukan gula kayu doang gitu amin gila cuy sayangnya itu kayak again unknown gak kebawa gitu loh dimana kalau misalnya gue waktu I'm sure you have this experience juga kalau lu waktu tinggal di Europe lu setel itunya apa tv-nya itu kan banyak kayak dokumentary show tentang culture mereka kan itu tentang makanan itu apa gitu segala macem iya disini tuh mungkin minim kali ya atau gue gak tau aja gak ada tapi mungkin minim yang belajar you know educative program yang gak menjual lah buat market ada tapi dikit dan waktunya bukan waktu yang prime jadi mungkin ada tapi kita gak pernah nonton atau gak pernah tau nah terus ini tadinya your plan yang di cancel ini mau ke Sumba itu what form lu mau video buat upload di Youtube atau lu mau masukin ke TV or whatever sayangnya dia internal jadi internal untuk si perusahaan Angel ini oke gitu cuma that's one of the many projects that I will be doing cuma sebetulnya dimana dia semakin banyak reachnya gue semakin seneng iya dong iya kan karena kan goalnya kan itu kan goalnya adalah ngasih tau orang sekaya apa negara lu yes gitu yes wow so interesting ya semoga itu proyek lu cepet jalan ya thank you thank you amin oke Archie ini kita udah hampir sejam ngobrol gak berasa kan gak berasa thank you banget men udah dateng ke podcast kita kali ini you really have a good product there and I'm sure kalau lu buka sukses lah amin thank you thank you yes kalau kalian mau ngobrol sama Archie langsung aja DM di Instagram lu apa sih at Archie Pelajik Archie Pelajik tuh itu aja udah kayak Archie Pelago Indonesia kayak pas gitu ya nama gue tuh kayak kayak takdir kali ya gue juga bingung juga nama gue sama apa gue samung-samungin nama sama iya kan bentuk udah template celebrity chef tinggal tunggu waktu aja nih iya iya well thanks man iya thank you banget thank you banget akhirnya kita bisa duduk ngomong akhirnya gue diundang juga sini jangan ngomong kayak gitu oke dan nanti pasti lu dateng lagi lah dan lu gak usah tunggu diundang bro lu kontak gue aja bro bener sekarang udah tau ya lu kan gak enak ya kan jangan begitu oke guys thank you very much for listening to our show today jangan lupa subscribe di Regenser Radio Youtube Channel juga kita ada di Spotify Apple Podcast Google Podcast dan Anchor App jangan lupa cobain slice pizza khususnya menu collaboration Archie yang makanan Indonesia toppingnya luar biasa khususnya CI nya karena itu personal favorite dari tadi 3 oke tunggu juga mungkin outlet dia kalau lancar buka tunggu juga dibuka dan langsung pesen aja oke guys thank you very much we'll see you next time bye bye thank you bye bye sub indo by broth3rmax